Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agan-agan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Mari kita sama-sama membaca khasiat madu yang sangat banyak Kita sudah sangat tahu ya kan bahwa madu itu rasanya enak, khasiatnya juga sangat banyak Nah, salah satu khasiat madu itu ternyata bisa membantu pengobatan diabetes Mari kita lihatkan nih ya, lucu ya Si manis lawan si manis Diabetes terkenal dengan penyakit manis Madu juga terkenal sangat manis Coba kita lihat apa maksudnya ya kan Pada tahun 1929, Dr. Fatih dari Institut Sofia memberitakan jika pihaknya berhasil mengobati 36 anak yang menderita diabetes dengan madu Caranya dengan memberi 1 sendok teh madu bersamaan dengan sarapan Makan siang dan makan malam Begitu juga madu sangat bermanfaat bagi penerita diabetes dewasa Di kemudian hari penelitiannya tersebut mendapatkan dukungan dari penelitian-penelitian lainnya Fakta bahwa madu bisa mengobati diabetes Diabetes mendorong para peneliti ingin mengetahui cara kerja madu sebagai obat diabetes Yaitu satu, madu merangsang kelenjar pankreas untuk memproduksi insulin Sehingga diabetes yang disebabkan karena kekurangan insulin bisa disembuhkan Yang kedua ya, fakta pertama Fakta kedua, madu mengandung dioksida Atau katalizer yang membuat kadar gula mudah diserap tubuh sehingga prosentase kadar gula dalam darah tidak meningkat Fakta ketiga, madu mengandung potasium yang tinggi yang sangat berguna bagi penyembuhan diabetes Yang keempat, madu mengandung glukosa, fruktosa, dan sukrosa yang kadarnya hampir 90% Fruktosa tidak membutuhkan insulin untuk diubah menjadi glikogen Sehingga aman dikonsumsi penerita diabetes yang kekurangan insulin Dengan minum madu, penerita diabetes bisa memperoleh energi dalam bentuk glikogen tanpa ribet Demikian penjelasan muklidah 2012 Fakta yang kelima, madu mengandung antimikroba Yang didalamnya ada antibakteri, antijamur, dan antivirus Sehingga bisa dioleskan pada luka atibat diabetes Bahkan saking ampuhnya, beberapa penelitian membuktikan jika madu tersebut bisa menyelamatkan seseorang dari amputasi Fakta keenam, madu sangat efektif mengobati penyakit diabetes karena terganggunya pembentukan sel-sel dalam darah Fakta yang ketujuh, madu bisa digunakan sebagai pengganti gula bagi penderita diabetes Sebagai catatan, penggunaan madu sebagai obat diabetes harus dipantau agar penderita diabetes mengkonsumsi madu dengan dosis yang tepat Jadi pada video kali ini disajikan bahwa 1. Madu terbukti bisa membantu mengobati penyakit diabetes Dengan catatan madunya, madu yang tepat, dosisnya juga dosis yang tepat Sehingga kalau agan-agan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik Mau menggunakan madu untuk terapi diabetes harus dalam bantuan ahli Jangan sampai kebanyakan atau kurang Nah, kalau dosisnya kebanyakan atau dosisnya kurang Maka akan kurang efektif Tidak menghasilkan hal-hal yang kita inginkan Lalu yang ketiga, ada fakta yang disebutkan dalam video ini Yaitu 7 manfaat madu untuk membantu terapi mengatasi penyakit diabetes Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih